Ya, selamat malam teman-teman komunitas PHS dan juga tentu beberapa WA grup yang terkait dengan pola hidup sehat. Ya, seperti pelajaran saya secara keseluruhan, pola hidup sehat itu meliputi olah nafas, olah hati, olah pikir. Kalau yang ikut beberapa pertemuan terakhir, terutama temudarat, pola hati, pola pikir itu seperti pusat kendali sebenarnya untuk mengatur hormon. Hormon seperti mandor, enzim seperti tukang, semuanya nutrisi nggak ada artinya ketika metabolismenya tidak bagus. Dan itu dibetulkan lewat olah hati, olah pikir, olah rasa sebagai hal yang utama, dan triggernya secara teknis lewat olah nafas, olah rasa, olah pikir menjadi jauh lebih mudah. Tapi juga tidak bisa lalu hanya dengan olah nafas tanpa pola makan yang benar. Satu hal saja dari saya menyambung sesi saya beberapa yang belakangan ini mengenai sistem imun dan antioksidan. Sebagai contoh, sebenarnya vitamin C itu kebutuhan orang dewasa itu hanya sekitar 90-100 miligram sehari. Kalau dalam tubuhnya tidak banyak radikal bebas, hidupnya bahagia, tinggal di atas gunung, oksigennya bagus, ion negatifnya banyak, karena ion negatif juga dihasilkan di sekitar air terjun, dekat-dekat pohon, apalagi pohon cemara, beberapa pohon tertentu ion negatifnya lebih kuat. Kalau kita beli ke Tokopedia, alat ukur ion negatif, bawa ke Sudirman, bawa ke tempat gedung, bawa tegangan listrik, wah aduh ion positif, bukan negatif lagi. Makanya orang jalan kaki sama-sama 3 kilo, di kota besar, di jalan raya, jauh lebih cepat capek dibanding kita di gunung padahal nanjak. Kenapa? Karena udara yang segar, apalagi emang kopinya naik gunung. Wah senang banget. Walaupun dia jalan kaki, nanjak gunung, radikal bebasnya sedikit. Tapi siapa kita yang hidup di atas gunung? Kita hidup di bawah tekanan kerjaan, macet, stres. Nah, tiba-tiba dari kebutuhan vitamin C saja, kita bicara satu vitamin C yang hanya seratusan miligram, naik menjadi seribuan. Lalu kenapa kita disuruh minum vitamin C sampai 3 ribu, atau seribu yang tiga butir? Karena penyerapannya rendah. Kalau bicara vitamin C leposomal, misalnya penyerapannya tinggi sekali, ya sehari satu butir cukup. Ini hanya contoh kasus dari kebutuhan vitamin C. Nah, demikian juga kebutuhan yang lain. Karena vitamin C itu hanya salah satu dari antioksidan. Padahal antioksidan kan ada vitamin C, B-komplek, anthocyanin, flavonoid, dan sebagainya banyak sekali yang kebutuhannya semuanya ikut meningkat seiring dengan pola hidup, gaya hidup, lingkungan hidup. Bersyukur saja nih Jakarta, saya nggak tahu tempat saudara ya. Hari ini pintaruh di tempat saya hujan, dres lagi. Wah, kita senang banget. Udara rasanya kayak kotorannya jatuh semuanya. Udara saja segar. Kotor saja ke mana? Ke tanah, ke air. Ke air masuk ke mulut juga. Jadi makanya kita butuh antioksidan yang lebih, supaya ke badan kita pres. Makannya udah bener, hatinya udah senang, tapi tingkat kegiatannya. Saya ini tadi baru pulang seminar seharian di Puri Indah. Saya itu nggak ada hari yang kosong tanpa seminar. Hari Minggu malah bisa 4 kali, 5 kali. Besok Jumat pagi-pagi saya berangkat flight pagi ke Palu. Sampai di Palu langsung seminar keluarga. Malamnya seminar kesehatan. Hari Minggunya cerama lagi. Senin flight pagi lagi. Balai Jakarta lagi. Kalau pas seperti itu, saya nggak bisa mengandalkan asupan normal. Bukan normal lagi. Asupan saya udah sehat. Maka saya menambah lagi beberapa asupan antioksidan. Itu juga yang membuat saya, paling nggak, bukan makin segar ya, awet segar. Bahkan saya amati nih. Ini rambut saya ini nggak pakai pewarna loh. Kalau Anda ikut zoom terus dari saya, kayaknya mungkin ikut mengamati juga, ini putihnya mulai hilang nih. Tadi saya ngisi, tadi pagi ngisi seminar lansia, yang syarat orang anggotanya itu 55 tahun ke atas. Lalu panitiannya ada yang nanya, Pak Jero udah 55 tahun belum nih? 61 tau nggak? Oh ya? Ya, itulah orang. Kalau memang kesehatan itu nggak tiba-tiba. Awet muda itu nggak tiba-tiba. Penyakit juga nggak tiba-tiba. Inflamasi dibiarkan saja. Akar masalah itu kan banyak dari inflamasi. Inflamasi dari mana? Dari inflame. Flame, kebakaran. Kenapa kebakaran? Nah, antioksidan kurang, sehingga tubuhnya radikal bebasnya berlebihan. Nah, itu pendahuluan dari saya singkat saja. Nah, saya sendiri sebenarnya seorang sarjana dari Fakultas Teknologi Pangan dan Gisi. Tetapi ilmu itu satu hal, jam terbang satu hal, pengalaman satu hal, terlibat langsung dalam berbagai konsultasi juga satu hal. Misalnya ada orang S1 psikologi. Tentu ilmunya kalah sama yang dokter atau PhD psikologi. Tapi yang S1 ini jam terbangnya udah puluhan tahun dalam konseling. Waduh, semua orang kalau saya referensi ke dia, aduh, seneng banget Pak Jarod, saya kayaknya tuntas sama dia. Kenapa? Ada jam terbang dan pengalaman. Nah, ini saya maksudkan karena saya mau memperkenalkan bagi yang belum kenal. Beliau coach saya dalam hal kesehatan, khususnya suplementasi dari apotek PHS. Coba teman-teman tahu apotek PHS. Nah, apotek PHS itu sebenarnya hasil kerjasama saya dengan kakak Indonesia, di mana Pak Josh Martono menjadi salah satu crown director ya Pak ya? Atau lebih lagi. dan menjadi coach komunitas apotek PHS yang sekarang ya belum banyak, tapi kita sudah ada di cukup kota-kota besar, sudah ada jaringan dari apotek PHS. Nah, hari ini beliau yang... Tadinya ada Bu Aji dari produk manajernya, tapi karena ada acara, akan disampaikan oleh Pak Josh Martono dari KK Indonesia. Silahkan Pak Josh. Oke, baik. Pak Jarod, suara saya terdengar jelasin Pak. Jelas, mantap. Jelas, ya. Baik. Terima kasih teman-teman semua. Perkenalkan. Nama saya Josh Martono, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jarod. Saya di Bandung. Teman-teman saya tinggal di Bandung. Dan saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman se-Indonesia, se-Nusantara ya. Dengan orang-orang yang mempedulikan kesehatan. Karena tergagung dalam pola hidup sehat yang sudah dipelola oleh Pak Jarod. Jadi, senang sekali bisa berbagi dan kita sama-sama belajar. Karena memang kasus sekarang ini, kesehatan adalah topik yang sangat menarik. Sejak adanya pandemi kemarin, kita sekarang lebih aware kepada masalah kesehatan. Dan dengan dibentuknya pola hidup sehat, tentunya akan sangat menunjang untuk masyarakat Indonesia, termasuk saya, yang saya juga belajar dari Pak Jarod untuk olah nafasnya. Selama ini saya hanya olahraga dengan olah menu. Olah nafasnya masih kurang. Hanya bernafas saja, Bapak-Ibu. Nah, itu kenal Pak Jarod. Banyak sekali ilmu yang saya bisa pelanjari. Dan otomatis kesehatan saya jauh lebih banyak lagi daripada sebelum-sebelumnya. Jadi meningkatlah dengan tambahan olah nafas. Nah, Bapak-Ibu, sekarang topik kita malam ini, mungkin sebelum masuk topik, saya perkenalkan dulu, saya ada di KG Indonesia ini dari setiap tahun 1999. 1999, dan saya sudah memperhatikan ataupun mengkonsumsi apapun nutrisi sehat itu sejak tahun 1999. Sebelumnya, saya banyak makan obat. Saya banyak penyakit, berat badan saya 100 kilo. Saat ini saya 76-77 kilo, sesuai dengan tinggi badan saya. Tetapi waktu dulu, saya itu sampai 100 kilo obesitas. Otomatis banyak obat yang saya konsumsi. asap lagi, asap kurat, kolesterol, macam-macam lah. Obatnya 3-4, saya ingat saya sampai 5 macam. Setelah itu, setelah berubah pola, bahkan berkurang-berkurang terus, dan sekarang makanan yang menjadi obat saya. Nah, jadi bukan obat jadi makanan, tapi makanan jadi obat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Ketemperan Dunia, yaitu Hippocrates. Hippocrates bilang, let your food be your medicine. Jadikan makanannya sebagai obat. Dan akhirnya memang terbukti, apa yang saya makan menjadi obat. Jadi saya menggantikan yang perlu macam-macam obat saya makan. Baik, Bapak-Ibu, untuk mempersingkat waktu, tema kita hari ini adalah untuk memahas mengenai masalah polusi, ataupun toksin yang begitu banyak di luar unsapkan. Dan juga kita akan belajar mengenai bagaimana sel dalam tubuh kita ini, Bapak Harun sekali kesehatan kita. Karena kan kita nggak ujuk-ujuk tiba-tiba sebesar ini, Bapak-Ibu. Semua terbentuk dari sel. Waktu kita terjadinya sel sperma dengan sel telur, itu kita menjadi seorang embryo, itu sudah menjadi sebuah sel. Dan sel berbentuk serba-jaringan, jadikan ada organ, jadilah kita seperti ini, Bapak-Ibu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke materi, ada dua hal yang akan saya bahas, mengenai toksin, satu lagi bagaimana kita bisa menyesuaikan untuk berita dari toksin, kedua, kita bagaimana bisa memperbaiki sel-sel tubuh kita untuk bisa menjaga kesehatan kita. Baik, saya izin share, Pak Jarok. Ya, silakan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara toksin, toksin itu semua sudah tahu, Bapak-Ibu, toksin itu racun, dan toksin itu saat ini sadar atau tidak sadar menumpuk dalam tubuh kita, Bapak-Ibu. Dari mana sumber toksin itu, Bapak-Ibu? Toksin itu sekarang sebabkan sudah lampu kuning. Kalau kita bilang, banyak rata-rata di kita ini, toksin itu sudah bukan hanya lampu hijau atau tidak aman, tapi sudah lampu kuning, bahaya. Ini harus kita perhatikan, Bapak-Ibu, karena sumber toksin yang utama saat ini adalah dari mana? Pencemaran udara, Bapak-Ibu. Jakarta, hari ini kata Pak Jarok hujan, Bandung juga tadi hari ini hujan, Pak. Dan kalau tingkat polusi Bandung juga nggak bagus-bagus banget, Pak-Ibu. Jadi apalagi Jakarta, saya kemarin ke Jakarta pun, begitu masuk Jakarta sudah gelap langitnya, Bapak-Ibu. Lalu di Bandung masih lumayan, tapi juga nggak terlalu bagus. Bapak-Ibu, salah satu sumber utama adalah dari polusi udara, belum pesticida, belum dari polusi air, udara, dan tanah. Ini dia. Sumber toksin pertama adalah dari polusi air, udara, dan tanah. Ini di lingkungan kita, Bapak-Ibu. Ini sangat penting, karena banyak sekali unsur kimia yang sekarang itu digunakan untuk mempersingkat waktu, memperbanyak, mempercepat, itu yang menjadikan masalah terhadap kita untuk kesehatan kita. Kemudian sumber toksin lain adalah dari makanan tentunya, fast food, refined food, fast patient food, kalau disebut sekarang patient food, makanan olahan, yang sudah diolah semua. Seperti ini, Bapak-Ibu. Semuanya adalah sumber-sumber toksin lagi, di luar dan daripada lingkungan tadi, ini adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, Bapak-Ibu. Ini mengandung perasaan, warna, pengawet, parental, dan sebagainya. Jadi tanpa kita sadari, masuk semua dalam tubuh kita. Belum lagi makanan-makanan yang diolah dengan waktu yang lama. Seperti ini, Bapak-Ibu. Tahu kan ya? Nah, makanan ini kan kesukaan siapa, Bapak-Ibu. Saya juga dulu sengkai. Terus sekali-kali rasanya masih makan. Tapi ini, kita juga jangan harus batasi, Bapak-Ibu. Karena ini diolahnya terlalu lama, juga masalah. Jadi sumber toksin. Kemudian, makanan-makanan seperti ini, Bapak-Ibu. Yang dibakar-bakar, yang dibakar, itu semua juga sumber toksin. Makanan-makanan yang dibakar enak sih. Yang satelah, ikan bakar, semua itu dibakar enak, tapi ini juga sumber toksin. Karasinogenik semua ini, Bapak-Ibu. Kemudian, apa lagi yang kita makan? Nah, seperti bahan-bahannya, Bapak-Ibu. Plastik, kemasan-kemasannya itu, Bapak-Ibu. Sekarang lagi rame ya. BPA, merampah, dan sebagainya. Kemasan, dan sebagainya. Nah, ini Bapak-Ibu sumber-sumber toksin di mana-mana. Jadi, Bapak-Ibu kemasan-kemasan yang dipakai, panasnya itu juga sama. Ini masalah sehatan kita juga dari toksin yang dihasilkan oleh plastik-plastik ini, Bapak-Ibu. Jadi, makin maju teknologi, makin banyak toksin. Lebih dari 100 ribu senyawa toksin buatan, dan lebih kurang 2 ribu toksin sintetis baru setiap tahun selalu ada. Jadi, dengan perkembangan teknologi, perkembangan toksin juga makin banyak. Nah, kalau kita bicara toksin, itu menicu gangguan dalam tubuh manusia, Bapak-Ibu. Mulai dari masalah sanyol kepala, yang ringan-ringan, pegal-pegal, gampang capek, membulut, pusing, jerawat, sulit konsentrasi, susah tidur, sering flu, pilak, atau gejala-gejala lainnya. Nah, ini siapa yang suka terasa seperti ini, Bapak-Ibu? Semoga sih yang diudahkan, pola hidup sehat sudah tidak seperti ini, Bapak-Ibu. Sudah lama tidak menalami seperti ini. Kita harus bagikan ini ke teman-teman kita yang lain, Bapak-Ibu, yang masih mengalami seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, jangan sampai tunggu toksin itu merusak tubuh kita, sampai livernya bengkak, sampai livernya cirosis, kemudian ginjalnya harus tidak berfungsi lagi, harus cuci darah, dan sebagainya. Pankreas juga masalah, muncul diabetes, dan sebagainya, Bapak-Ibu. Belum lagi usus, usus itu kolon, itu kalau sudah kotor sekali, itu harus bisa jadi CA. Kalau sudah kena CA, itu maksudnya jadi apa? ada gangguan suara? Suaranya apa? Suaranya terputus-putus, kayak ada dua sumber suara? Tidak. Masih tidak kedengeran? Nice, nice. Ilang. Sekarang ada suaranya. Sekarang ada suaranya. Ya. Bapak-Ibu, kalau sudah pernah seperti ini, tubuh jadi letih. Tubuh jadi letih, jika tidak ada nutrisi, ini pasti otomatis, karena banyak sekali toksin, akan terakumulasi, kalau kita tidak bentok, Bapak-Ibu. Jadi kita jadi loyok, lemah, letih, lesu. Jadi ini menjadi masalah, Bapak-Ibu, untuk kesehatan kita. Dan kalau kita lihat, Bapak-Ibu, coba pikirkan, Bapak-Ibu, mengapa kita melakukan dua tindakan ini, Bapak-Ibu? Coba lihat yang di kiri dan kanan. Ini tengah-tengah ini Albert Einstein. Ahli berpikir, Bapak-Ibu. Coba kita lihat, kenapa kita lakukan sebelah kiri ini, mandi, dan sikat gigi, Bapak-Ibu. Kenapa? Karena kita mau sehat dan bersih. Kita rutin kan, Bapak-Ibu, setiap hari, bersihkan badan kita, gigi kita, kita bersihkan. Tapi pertanyaannya, bagian luar sudah bersih, bagian dalamnya gimana, Bapak-Ibu? Bagian luar sudah bersih, bagian dalamnya bagaimana dengan organ-organ tubuh kita yang kena toksin tadi itu. Sejak lahir sampai sangat saat ini, sudah berapa banyak makanan dan minuman yang dikonsumsi di dalam tubuh kita yang empuk itu, Bapak-Ibu. Ini yang menarikkan. Jadi, pernahkah dibersihkan? Kita tidak pernah memikirkan ini, Bapak-Ibu. Kotoran toksin pada usus yang mengendap dan berbahaya, kita lihat, Bapak-Ibu, usus normal seperti ini, usus yang kotor seperti ini, Bapak-Ibu. Ini dia kalau kita lihat pencernaan kita. Ini semua banyak sekali endapan toksin di dalam pencernaan kita, sesuai yang masuk ke dalam tubuh kita. Jika tanpa detox, maka sudah pasti toksin akan terus terakumulasi, Bapak-Ibu. Sampai perutnya muncit juga, ini juga ada masalah toksin di dalam. Karena begitu kita detox, perut kita kempes, Bapak-Ibu. Kenapa? Karena toksinnya berkurang. Akibat dari toksin terakumulasi, tanpa di detox, maka akan menjadi CA. Angker yang terjadi itu adalah akan mengumulasi toksin sehingga mengganggu ke inti sel. DNA-nya berubah, mutasi sel terjadi, sehingga terjadilah CA. Dua cara untuk kita bisa melakukan detox. Detox dengan buah-buahan dan sayuran. Kita bisa minum jus yang banyak, jus sayur, jus buah, dengan buju warna, bahkan bisa lebih berapa warna. Ini harus banyak warna, Bapak-Ibu. Atau detox dengan low food, makanan mentah. Ini ada dua cara, dengan buah-buahan dan sayuran atau dengan kombinasi makanan-makanan mentah, termasuk biji-bijian dan sebagainya. Kalau kita bicara dengan detox dengan buah-buahan dan sayur, kita butuh kuantiti yang banyak, kuantiti yang banyak, yang higienis, yang terpunyai organik. Organik, higienis, sebebas dari polusi juga. Tapi masalahnya itu waktunya banyak. Kita kalau sudah harus ngumpulin bahan, belum lagi nanti lakukan jusnya, nanti ngebersihirnya, bahkan repot juga. Ini contoh makanan apa. Saya juga sudah pernah, Bapak-Ibu, membeli slow juicer. Semua saya coba masukkan dalam slow juicer itu 48 RPM. Satu menit hanya 48 kali putar. Jadi seperti di peras, Bapak-Ibu. Itu sangat bagus. Harga slow juicer ini juga enggak lupa di atas 5 juta. Tetapi akhirnya enggak kepake, Bapak-Ibu. Kenapa? Karena lumayan repot yang masuk tidak bisa begitu banyak. Jenisnya itu tidak bisa begitu banyak, Bapak-Ibu. Jadi akhirnya ini jadi sebuah kendala. Solusinya apa sih untuk sehat tanpa repot? Nah, solusinya ada satu produk dari Korea yang diproduksi oleh ERO, yaitu namanya Vita yang raw meal. Raw meal ini, raw itu mentah, meal itu makanan diproduksi oleh ERO. Tadi kita sudah lihat videonya dari Korea langsung. Dan itu adalah mengandung 48 macam raw food dari sayuran, buah-buahan, biji-bijian, organik. Dan diproses dengan teknologi freeze-drying. Didinginkan minus 40 derajat Celsius, Bapak-Ibu. Jadi ini digunakan teknologi freeze-drying, bukan dipanaskan. Karena kalau dipanaskan, banyak sekali yang berkurang. Bisa kurang 20%, 30%, bahkan 56% bisa berkurang. Dari nutrisi, enzim-enzimnya hilang, semua vitamin ini juga sangat-sangat berkurang. Makanya digunakan teknologi freeze-drying dengan minus 40 derajat Celsius, supaya semua bakteri mati, tetapi enzim, embryo, semua masih putul. Jadi ini adalah digunakan teknologi freeze-drying ini. Dan semuanya ini organik USDA, sudah lulus daripada tes USDA organik. Kemudian juga diprosesnya pun ini dari lahan yang dimiliki oleh Errol sendiri. Jadi bukan beli dari mana, dari pasar, bukan Bapak-Ibu punya lahan sendiri yang sudah organiknya sudah betul-betul mempunyai syarat USDA. Kemudian setelah dipanem dari tebun organiknya itu langsung di mana dia washing, cuci-cuci, di-cleansing lagi, kemudian di-cutting, kemudian di-measuring, ada ukuran-ukurannya, kemudian di-pre-freezing, sebelum freeze yang utamanya, di-pre-freezing dulu, kemudian baru vakum freeze-drying. Setelah vakum freeze-drying, baru removing the drying machine-nya, kemudian packaging. Waktu saya ke Korea, saya lihat sendiri Bapak-Ibu, ini prosesnya. Dari semua, saya lihat sendiri, semuanya 1-10, sudah kelihatan semua, saya sampai nampak, dan pendinginannya Bapak-Ibu, 19 jam. Jadi untuk mendinginkan freeze-drying itu, satu proses itu 19 jam Bapak-Ibu, proses pendinginannya. Jadi sangat luar biasa untuk prosesnya, waktu itu kita berkunjung 700 orang ke Korea, bersama para dokter, dari seluruh Indonesia kita ucap relasi-relasi dokter, biar mereka juga bisa melihat bahwa inilah kecantinannya raw food dari Korea. Dan mereka sendiri melihat proses produksinya, sampai packaging-nya, sampai semua di x-ray, tidak ada apa, ada hal yang berbahaya, sampai setelah itu di packaging masuk ke dalam box. Jadi Bapak-Ibu, ini sudah keluarga sekali, dan ketat sekali proses produksinya, super failing juga, dan ini sangat bagus juga untuk seorang kregan, kregan atau kregan-kregan. Jadi Bapak-Ibu, recommended banget untuk raw meal. Teknologi face-drying ini, tadi saya bilang, menggunakan suhu minus 30-40 derajat di bawah tekanan rendah untuk menjaga keasliannya, hampir sama dengan aslinya. Nah, kemudian cara minumnya, Bapak-Ibu bisa sebagai pengganti makan, pengganti makan malam atau sarapan kita. Kalau kita mau diet untuk mengatur berat badan, ini salah satu untuk punya solusinya diet detox. Diet detox dengan mengganti bahwa makan kita dengan raw meal. Karena dalam satu saset raw meal ini, ada 116 kalori. 116 kalori, jadi ada kalorinya. Dan ini bisa kita jadi mengganti makan. Seduh dengan 150-250 mili, minum suhu kamar. Jangan air panas, Bapak-Ibu. Di-shake saja. Nah, pakai shaker begini. Ada shaker, Bapak-Ibu punya shaker. Masukkan di dalamnya, langsung shake, langsung minum. Oke. Nah, jadi ini nutrisinya sangat tinggi, higienis, 100% organik, 100% alami, mudah didapat, hemat waktu. Dulu, saya sebelum ada raw meal, saya pakai silo-duser itu, Bapak-Ibu. Beruntung ada keke, ada raw meal ini. Sejak itu, masuk ke dalam lemari, Bapak-Ibu. Seluruh user saya, nggak pernah dipakai lagi, Bapak-Ibu. Karena ini hemat waktu, semua prosesnya lebih simpel dan lebih lengkap. Ada 48 macam sayur, beruahan, biji-bijian organik. Bapak-Ibu, ini saya waktu ke Korea, bertemu dengan Profesor Frank Sejuao, formulator dari raw meal, dan dia juga punya rumah sakit kanker di Korea. Dan juga beliau adalah onkolog, seorang onkolog. Beliau ini sebagai konsultan di luar rumah sakit di Jerman juga. Yang rambutnya putih ini, Bapak-Ibu. Ini adalah Profesor Wang Sung Jo. Kawin ini Mr. Kim, director dari EROM. Kawin beliau ini, chairmannya, dan sekaligus formulator dari EROM. Ini waktu kami ke Korea, ini pasangan saya, dan Kucyipin. Jadi Bapak-Ibu, kita langsung ketemu dengan formulator dan kreat proses produksinya langsung kita bring. Bapak-Ibu, kalau kita bicara 30 hari, bisa kita buktikan, imun dan stamina meningkat, berat pada kisar turun, Bapak-Ibu. Kalau kita konsumsi 12-3 kali sehari. Kemudian kulit menjadi bersih dan malus. Karena kita racun-racun. Bawah kita kurang. Bersih otomatis memacangkan kulit kita juga, Bapak-Ibu. Oke. 30 hari. Mulai ada perubahan. Kalau bisa 3 bulan, 3 kali 30 hari, jauh lebih bagus lagi, Bapak-Ibu. Jadi bisa awet muda, bukan hanya awet muda, awet sehat. Nah, itu biaya yang penting, Bapak-Ibu. Oke. Jangan sampai terjadi, biaya mencegah lebih, jangan sampai terjadi, kita akan sampai sakit. Karena kalau sudah sakit, itu biayanya sangat berat, Bapak-Ibu. Lebih baik daripada itu, kita mencegah. Karena lebih muda daripada kumpul pati. Oke. Jadi itu adalah spilas mineral meal. Untuk raw meal, apakah mau tanya-jawab dulu, apa kita langsung ke SPF? Tanya-jawab dulu aja, Pak. Tanya-jawab dulu untuk raw meal. Baik. Kalau gitu, itu yang materi saya untuk raw meal. Jadi itu adalah satu produk untuk detox dalam tubuh kita. Bisa untuk menjaga kesehatan, bisa untuk pengobatan, bisa untuk membantu penyebulan, dari penyakit termasuk sehat. Begitu. Baik, saya berhentikan dulu. Nanti kita lanjut yang sesi. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Langsung pertanyaan dari saya dulu. Sebelum teman-teman, silakan kalau mau bertanya, tulis di chat ya. Tapi sebelum saya membaca yang di chat. Pak, oke, juga saya mau tunjukkan ke... Ini, raw meal ini, konsumsinya sehari berapa kali, Pak? Berapa kali? Oh, berapa kalinya tergantung, Pak. Jadi kalau untuk menjaga kesehatan saja, cukup satu kali. Oke, untuk bantu detox ya. Untuk bantu detox ya. Satu kali sehari, mas oke. Tapi kalau ada gangguan kesehatan lain, seperti misalnya ada pembantu untuk penyembuhan sehat, itu harus dua sampai tiga kali sehat. Oke, jadi satu sampai tiga tergantung kondisinya ya. Betul. Ya. Saya kan diabetes ya, penyintas diabetes, sudah mau lepas obat, lepas insulin, tapi sekarang memang sarapan saya, saya ganti, saya hanya satu kali ya teman-teman, saya punya juga ini, fungusnya. Jadi saya sekarang sarapan raw meal plus dua telur. Jadi saya ganti dulu sekarang ya. Raw mealnya ini, bentuknya kan minum. Jadi saya satu telur rebus, satu telur di kopiok daun kelor, itu selalu tiap hari. Nah, minumnya, dulu saya ngopi, sekarang saya ganti ini. Tapi nanti jam sembilan saya ngopi. Sehari sekali. Tapi kalau orang kanker disarankan sehari tiga kali ya Pak ya? Ya, tiga kali Pak. Kalau orang mau diet, mau kurus badan, tadi kan pengganti makan. Tapi kalau orang kanker kan bukan pengganti makan ya, tambahan makan. Tambahan makan. Ditambah lagi dengan adanya, radikal bebas. Anti-radikal bebas yaitu niiman. Oke. Sekarang saya mulai baca pertanyaan dulu. Apakah raw meal aman untuk penderita asam lambung? Nah, kalau asam lambung, Bapak Ibu, ini harus dikombinasikan dengan yang nanti kita akan bahas. Namanya super green food. Yang alkali. Nah, itu akan dikombinasi. Jadi, nggak hanya raw meal saja. Tapi akhirnya bisa dikonsumsi, tapi dengan tambahan super green food. Ya, yang nanti kita akan bahas sebentar ya, super green food. Saya juga sehari tiga kali, tiga butir, tiga butir. Makan raw meal ini sebagai replacement atau substitusi atau penambah. Dalam 30 hari terbukti harus makan satu hari berapa kali? Kalau tujuannya untuk menurunkan berat badan, kalau tujuannya untuk menurunkan berat badan, itu tiga kali satu. Tapi nanti ada menu-menunya, Bapak Ibu. Ada menu tambahannya, nanti ada dikeluarkan menu-nya. Kita sudah ada, Pak Pajarot, sudah ada pola untuk dietnya, makannya apa, di samping makan raw meal itu, apa saja yang harus dimakan, dan itu nanti akan bergantung untuk penurunkan berat badan. Jadi itu 30 hari perubahannya sangat banyak. Bisa turun sampai ada yang 10 kilo, ada yang 7 kilo, ada yang 5 kilo, tegang. Itu kalau yang tujuannya mau turun berat badan ya, Pak? Tujuan berat badan. Kalau saya, gula, tujuan saya gulanya supaya bisa 90, maksimum 110 tanpa obat. Dulunya saya 400-500 ya, teman-teman. Lalu dengan olah nafas, dengan diet low-carbo. Saya ada masalah ketika diet low-carbo, apalagi cenderung ke keto, itu lemes badan. Jadi saya takut kalau malnutrisi. Jadi saya dites juga pernah, antioksidan rendah, maka saya mulai ketika konsumsi raw meal. Maka menarik, walaupun saya diet low-carbo, dan ini carbonya 5 gram, kalau kalori berarti 110 ya. Tidak lemes karena nutrisinya cukup. Jadi bukan hanya tujuan untuk supaya turun berat badan. Kalau saya sebagai orang diabetes, saya udah kurus. Saya malah pengen naik berat badan, tapi jangan sampai saya, ya low-carbo, gula rendah, tapi terus kelemes keliengan. Jadi saya tujuannya untuk asupan gisi yang lengkap. Ini kan tadi 48 macam sayur dan buah. Jadi kalau sekaligus bertanya, keberhasilan parameternya apa? Kalau misalnya orang gemuk, parameternya turun. Tapi kalau saya udah kurus dan gula tinggi, keberhasilannya adalah gula saya stabil di 90-110. Bahkan saya tadi sempat di awal-awal, saya sempat pendahuluan cerita, ini udah satu bulan ini kayak ajaib ya. Saya ini 61 tahun, dan ini saya nggak pakai sumir rambut. Kalau teman-teman lihat zoom saya, coba lihat zoom saya yang 6 bulan lalu, yang setahun lalu, ubannya lebih banyak. Saya juga tadi baru ketemu beberapa orang itu, Pak, itu Bapak sekarang pakai sumir rambut. Enggak. Terus yang bener, Pak. Nggak bohong kan? Makanya saya bohong, saya kan ambat Tuhan. Kalau kotbah aja orang bohong, tak suruh bertoban. Maksud saya bohong. Jadi ya, walaupun sumir uban nggak penting juga ya. Orang uban kan lebih liatkan mulia. Tapi ya, kalau... Prof. Hoang itu putih rambut. Prof. Hoang putih semua, tapi kulitnya... Tapi buat saya, buat saya dampak-dampak yang kelihatan, ya paling tidak itu ya. Terus gulanya terkendali. Tapi mungkin sekarang kalau untuk Pak Joss, mungkin yang sudah lama, parameter keberhasilan penggunaan romil ini apa ya, Pak? Selain yang saya ceritakan soal dari sisi diabetes dan uban. Dari pasien-pasien yang sudah diterapi, itu sangat banyak ya. Jadi kalau yang seperti diabetes, itu kombinasi dengan beberapa kolom kita yang lain, akan bantu untuk menurunkan HbA1c-nya, sampai kendali hormonan. Kemudian, kalau kita lihat berat keadaan, maksudnya tadi sudah diselesaikan, menunjukkan, juga kulit ya, perubahan di kulitnya. Kemudian dari segi, untuk apa aja, masalah CA, CA untuk masalah-masalah kanker, itu juga banyak yang dari stadium 3, tapi kanker. Dengan romil ini, ditambah dengan lima daeskologi, dan sebagainya, bisa kurun menjadi stadium 0. Kalau waktu 2 bulan aja, sudah beberapa dokter lakukan Bapak Ibu. Relasi-relasi saya, beberapa dokter ini juga sudah terapkan, di Bandung, ada beberapa dokter, boleh Bapak Ibu lakukan dokter ini. Tapi bisa dengan beliau langsung, itu bisa ada. Sudah dipraktekan langsung. Dan penemunya pun, formulatornya Prof. Fuang ini, punya rumah sakit kanker, dan menggunakan metode raw food, untuk mengobati pasien kankernya dari seluruh dunia. Ada di Korea, di Seoul. Kalau Bapak Ibu mau ke Seoul, saya bisa ada alamatnya untuk rumah sakit kanker. Tapi modelnya nggak seperti rumah sakit, Bapak Ibu seperti rumahan. Jadi dia bikin nggak seperti stress. Aku masuk rumah sakit, takut. Ini rumah sakitnya kayak rumah biasa, tapi dihurus oleh susternya, apanya seperti dirawat diri. Nggak seperti rumah sakit. Karena Prof. Fuang bilang, jangan sampai orang itu stress, masuk rumah sakit itu kayaknya gimana, dihurus sana, lihatnya ngeri. Akhirnya malah tambah sakit, Bapak Ibu. Oke, pertanyaan, beberapa pertanyaan nanti di akhir acara ya, soal beli di mana, dan sebagainya. Ada pertanyaan dari hasil pemeriksaan dokter ahli tulang, saya osteoporosis. Apa ada suplemen yang buat saya? Mungkin bukan romil, tapi suplemen, karena suplemen kita banyak banget ya. Ini dari apotek BHS itu nanti, Bapak Ibu, kalau masuk apotek BHS, ada ratusan item. Osteoporosis itu tentunya kalsium harus ditingkatkan, Bapak Ibu. Ada melalui susi pedale, ada marine kalsium, dari tulang ikan, dan sebagainya. Ada, Bapak Ibu? Ada ya. Jadi produknya namanya marine kalsium. Tulang ikan kok. Kalsium yang diambil dari marine itu kan apa, laut ya. Maka marine kalsium itu kalsium dari bahannya tulang ikan. Kan ada yang tulang ayam, ada yang tulang sapi. Pulang ikan jenisnya ikan kok. Oke, itu marine kalsium. Kalau misalnya, Bapak Ibu yang nanya ini, tuh tadi apa, nggak sepenyandat, jabri saya boleh ya. Nanti saya, jabri ke saya boleh. Malam Pak Jos, kalau kita mau jalankan detok, apakah boleh vitayang romil kita campur dengan tambahan dua jenis sayuran dan dua jenis buah-buahan, tambah air es, di blender, lalu dikonsumsi tiga kali sehari tanpa makanan padat. Tanpa nasi, tanpa lauk. Seperti detok sayur dan buah. Cuma ditambah, tanpa harus mikir, beli berbagai jenis sayur dan buah-buahan. Tujuan detok. Sepuluh hari aja, Bu. Maksimum juga, ada batas maksimumnya ya, Pak? Sepuluh hari aja. Itu yang tanpa makan padat, tiga kali, romil boleh, itu sepuluh hari. Boleh. Kalau kuat, tujuh sampai sepuluh hari masih oke. Pagi, sore, nanti masih ada tambahan yang niwana dan SKF ya? Itu nanti tambahan lagi. Tugasnya beda, itu untuk antirandang bebas, antirandang bebas. Untuk detoks. Tapi kalau misalnya detoks ya, sepuluh hari aja. Kalau yang mau full, full detoks. Kalau ditambah dengan adanya karbohidrat sedikit dan lainnya, itu ada penuhnya, Bapak-Ibu. Kita sudah siapkan. Gimana, Pak, kalau dengan orang yang berat badannya sudah turun? Ini ada makannya, makannya sebelum atau sudah makan, Pak, saya sudah turun 10 kilo, kalau saya minum romil, nanti turun lagi. Jadi artinya untuk orang-orang yang kurus, Bapak-Ibu ya. Kalau untuk orang-orang yang kurus juga itu nggak apa-apa, Bapak-Ibu, karena tujuannya itu detoks. Kalau sampai misalnya sudah berat badannya rendah juga, akan susun tapi nggak akan banyak, Bapak-Ibu. Karena yang dituluh. Atau buat tambahan, Pak? Kalau yang orang udah kurus, jadi bukan tanpa makanan padat, tetap makan makanan padat ditambah ini. Betul. Jadi ini untuk membersihkan toksin aja. Jadi kalau sampai ada penurunan, penurunannya sedikit sekali dibanding orang yang obesitas. Kalau orang obesitas cepat sekali, Bapak-Ibu. 10 hari itu bisa turunnya bisa banyak sekali. Tapi kalau yang sudah kurus, turunnya paling cuma setengah kilo. Sudah, banyak teman-teman saya juga yang berat badannya underweight. Nah, sekarang akhirnya dia detoks kemudian ditambah dengan super green food just untuk meningkatkan berat badan. Nanti kalau untuk super green food itu bisa meningkatkan berat badan, Bapak-Ibu, yang nanti di materi kedua kita. kalau romil khusus bentoks aja. Jadi kalau orang yang sudah kurus, susutnya pun paling setengah kilo aja, Bapak-Ibu. Kalau lansia yang ada jantung dan lansia yang pernah emergensi, hipertensi, maka romil sebagai tambahan boleh? Boleh. Sangat boleh, Bapak-Ibu. Jadi itu nutrisi-nutrisinya juga sangat banyak, Bapak-Ibu. Jadi dari enzim-enzimnya, kalau dia cukup dikombinasi dengan niwana kita, antioksidan, dengan super green food, cukup satu saja. Saya juga sebagai tambahan, jadi saya pagi hari sarapan dua telur. Saya tambah dua telur sama romil. Kalau siang tergantung, saya biasanya kalau siang itu sayurnya cukup. Kalau di rumah, pagi kita jarang makan, jarang masak sayur. Jadi kalau istri lagi di rumah, istri kan di Singapura hampir sebulan. Dukul lagi, Pak. Dukul lagi. Tiga hari lagi. Hari Minggu pula. Dukul lagi, Pak. Jadi setiap hari pagi romil aja terus. Kalau istri saya beli salat, beli salat, beli salat. Atau kalau saya lagi luar kota ke Hotel Minang 5 nginep, salatnya lengkap banget. Ya udah, saya nggak makan romil. Tapi saya menggunakan romil bukan sebagai untuk kurus. Saya udah kurus ya. Berat badan saya udah 60 kilo. Jadi saya sebagai tambahan. Jadi saya makan seperti pola hidup sehat, diet low-carbo, tapi diet low-carbo jangan sampai kekurangan gisi. Nah, saya tambah ini. Malah saya pengen naik berat badan. Makanya saya tambahkan super green food. Nanti cerita soal berat badan. Oke, kita lanjutkan dulu. Gambarnya ada ya tadi. kecuali teman-teman lock-innya terlambat. Tapi supaya lebih lengkap, jelas nih. Jadi ini romilnya. Tadi sudah di presentasi ada. Jadi nanti bisa dengarkan rekaman ulangannya. Gambarnya ada di presentasi. Halo, saya pagi sarapan itu romil dengan albukat. Bapak Ibu, saya suka makan dengan buah-buahan. Jadi, ditambah albukat, tentunya buah-buahan yang nggak terlalu manis. Bapak Ibu ya. Karena buah-buahan juga kan itu manis. Tidak boleh yang terlalu manis. Kalau terlalu manis, nanti ya bisa penumpuk deliver, jadi efek deliver kususannya. Jadi kita lebih baik makanan yang masih mengkel. Kalau mau makan buah-buahnya memang buah-buahan yang kekal atau albukat. Itu makanan rutin saya adalah romil albukat plus telur dari pacar albukat. Saya juga plus telur, tapi pakai albukat ada tambahan. Pak, untuk bicara detok, apakah romil ini juga termasuk untuk kolon cleansing? Betul. Bisa untuk kolon cleansing, bahkan liver cleansing. Ini teman saya di Bandung yang dokter-dokter yang ahli kolon cleansing maupun liver cleansing menggunakan romil untuk bantu pembersihannya. Jadi liver cleansing bukan hanya kolon, tapi liver cleansing. Untuk masalah orang fatty liver sangat bagus. Jadi orang yang punya masalah gamma GET-nya tinggi, fatty liver bermasalah, ini raw meal sangat bagus. Karena raw food itu sangat bagus untuk masalah fatty liver. Untuk pendidikan kanker selain romil, tambahan apa lagi ya Pak? Ini mana? Antioxidan superoxid dismutase. Ini enzim, Bapak Ibu, enzim pangkal untuk mengatasi sampai ke tingkat sel itu, memperbaiki masalah mutasi selnya itu, Bapak Ibu. Orang CA itu kan masalahnya mutasi selnya. Ini bekerja sampai tingkat sel antioksidannya, yang perangkat antioksidannya. Ini bagusnya Niwana ya. Ini kita bahas di yang lalu ya, sesi yang lalu. Niwana sudah ada file-nya direkaman di BWA Group ya. Pola hidup saya panjang ke atas sedikit. Itu minggu lalu kita bahas Niwana juga termasuk beberapa video kesaksian-kesaksian orang kanker yang belasan orang sisa dua yang lain belum dipanggil Tuhan semuanya, nah yang belum dipanggil Tuhan karena menggunakan ini. Padahal ada belasan orang. Itu kesaksiannya keren banget ya. Itu minggu lalu. Jadi yang kanker silahkan panjat ke atas di BWA Group Pola hidup sehat ada rekaman untuk kanker dengan Niwana ya. Oke, berat badan tadi sudah dibahas. Nanti setelah ini kita lanjutkan dulu ya. Nanti baru kita lanjutkan lagi ya. Untuk kolor kolon cleansing dan liver cleansing dosisnya sama dengan yang sehari tiga kali itu. Ya, dibantu tiga kali. Jadi ada yang lain-lainnya biasanya dikondinasikan dengan fiber Bapak Ibu. Dan juga ada super green yang lain itu membantu kolor cleansing maupun liver cleansing. Oh, yang whole green itu ya Pak? Bukan. Bukan kolor green Pak. Jadi dengan super green food, iwana, lalu fiber. Ada lagi. Lalu dokter-dokter yang lain minum fiber. Jadi super green sebenarnya lebih tepatnya itu. Sea grain itu juga sebenarnya bisa dipakai. Tapi yang sudah dipraktekan untuk kolor cleansing dari rekan-rekan sejauh dari dokter-dokter yang dimakukan kolor cleansing, mereka makan super green food, raw food, raw meal kita ini dan tambah dengan fiber. Dari dokternya? Iya, dokternya. Kalau fibernya kita, kalau green itu sudah fiber juga ada. Di super green food juga fiber. Sudah ada serat-seratnya tinggi. Oke. Tapi mainnya dua itu, raw food, raw meal kita dengan super green food. Itu main program. Oke, ada pertanyaan, tapi ini saya jawab saja ya, karena benar saya diabet. Pak, raw meal ini ada sugernya 4 gram, untuk boleh diabet boleh sangat, boleh saya diabet, dan 4 gram itu rendah sekali. Saya makan sampai 5 gram. Kita satu hari boleh sampai 20-30 gram. Anda makan nasi, itu bisa 400-500 gram. Kalau kita makan nasi satu piring, itu bisa 400 gram. Bayangin, ini hanya 5 gram. Sangat aman, bahkan kita mau sehari 4 kali pun masih aman. Dokter Mira yang gulanya selalu di bawah 100, sudah 8 tahun dia gulanya dari 5 ramadzan, sekarang tidak pernah di atas 100. Dia sekarang mulai maksimum 50 gram. Tapi 50 gram itu dihitung, termasuk yang kalau kita makan sayur, itu ada gulanya juga. Kalau bisa di bawah 50 gram sehari, sudah itu gula pasti di bawah 100. Dengan cara makan apa? Yang gulanya banyak apa? Nasi, bakmi, roti, tepung, jajanan pasar, kue tat, tidak sama sekali. Jadi karbo kita hanya dari sayur-sayuran. Sayurannya ini, sayurannya 48 macam. Jadi kalau 5 gram itu sangat sedikit. Kalau Anda makan nasi, itu bisa 400 gram. Jadi kalau orang diabet, yang tidak boleh adalah nasi, bakmi, roti, tepung, jajanan pasar, kue tat, diskuit, tidak semuanya. Beras warna merah, warna hitam, tidak semuanya. Ubi ungu, ubi merah, tidak semuanya. Itu kalau dari saya loh ya. Sebagai orang yang diabet dan sembuh. Sama juga dengan dokter Mira, yang membina WA Grup Diabet dan 8 tahun lepas obat, lepas insulin. Kalau yang masih makan nasi, apapun warnanya, jarang yang lepas obat. Prakteknya, kenyataannya seperti itu. Oke ya. Kalau ada, nanti kita sambung lagi, kanker tadi sudah dibahas ya. kanker, jadi kanker rekaman minggu lalu ya. Jadi kanker itu yang kita bahas malam ini, Romil, lalu Super Green Food sebenarnya akan dibahas, minggu lalu sudah dibahas niwana yang untuk kanker. Jadi nanti, kalau perlu saya post ulang di Pak Agrup. Untuk pembahasan niwana, saya akan post ulang. Karena melihat begini, banyak yang belum melihat rekaman. Pak Corot, tambahan sedikit untuk Romil, ini indeks glicemicnya sangat rendah ya. Indeks glicemicnya. Jadi, di bawah 40. Sedangkan nasi putih itu 75 sampai 80. Ya. sangat tinggi indeks glicemicnya. Nasi merah masih 50-an. Ini di bawah nasi merah lagi, 40-an. Cuma di bawah 40. Dan cuma 4 gram. Iya. Ada indeks glicemic rendah, ada total. Jadi misalnya teman-teman makan nasi merah, tapi sepiring. Indeksnya rendah, tapi totalnya banyak. Makan nasi setengah piring, itu bisa 300 gram. Kalau nasi putih 2 jam lagi jadi gula, nasi merah 4 jam lagi jadi gula. Jadi makan nasi merah 4 jam lagi, gulanya meroket. Kenapa nasi itu merah, hitam, tidak semuanya. Gitu loh ya. Supaya kita bisa makan yang low-carbo. Untuk sampai nanti setahun-dua tahun, Anda betul-betul sudah pankreasnya membaik, UGV terbalik. Itu standar of diabetes itu selain HbA1c, nanti coba namanya UGV terbalik. Nanti pas minggu depan saya akan bikin seminar untuk diabetes. Malam ini biar kita lanjutkan dulu romilnya, nanti setelah itu kita sambung ke SKF. Sebaiknya disambung dulu aja nanti pertanyaan tiga ini, masih ada sisa tiga belum ditanya, setelah, karena ada sisi waktu, lanjut ke produk SKF dulu Pak. Silahkan. Baik. Baik Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai super green food, ini bicara mengenai sel tubuh kita Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang bahwa kita ini tubuhnya nggak ujung-ujung sebesar begini Bapak Ibu. Setinggi ini, sebesar ini, badan-badan sekian kilogram, puluhan kilogram, bukan Bapak Ibu. Waktu kita kecil, dari mulai kita lahir di dunia ini, sebelumnya pun, sebelum lahir pun dalam produk ini kita, itu juga semua proses itu terjadi dari pembentukan sel. yang dari sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ tubuh, dan jadilah tubuh kita ini Bapak Ibu. Semuanya ada dari mulai yang satu sel, dua sel, kemudian sampai miliaran triliun sel Bapak Ibu. Ini adalah satu proses bahwa kita harus tandari bahwa tubuh kita kalau mau sehat. Jangan lupa yang kecilnya itu Bapak Ibu, yaitu sel itu sendiri. Kalau kita bicara tubuh manusia, itu sama seperti susunan sel untuk tubuh manusia, seperti membuat sebuah bangunan. Susunan bagi batak, semen, pasir, itu menjadilah sebuah bangunan. Nah, tubuh manusia, sel-sel itu, nanti ada kulitnya, ada dolangnya, ada ototnya, itulah akan menjadi sebuah tubuh kita ini Bapak Ibu. Jadi kalau perbedaannya sel tubuh manusia dengan bangunan adalah sel tubuh manusia itu hidup. Dan senang biasa berregenerasi. Kalau rumah kan enggak ada regenerasinya Bapak Ibu. Udah jadi segitu, ya segitu aja. Tapi masalahnya kalau tubuh manusia bertumbuh, jadi hidup, sel-sel kita hidup, dan senang biasa berregenerasi. Nah, kemudian semua proses kehidupan tubuh manusia itu berlangsung dalam sel. Jadi itu kita harus tahu, dalam sel itu semua terjadi proses dalam sel kita. Bisa menduplikasi, sel itu bisa menduplikasi, memperbanyak diri, makanya bisa sebesar ini kita Bapak Ibu, sampai 75 kilo, 60 kilo, dan sebagainya, kita ada apa? Duplikasi. Sel-sel tulang, sel otot, sel, semua sel memperbanyak diri. Dan juga regenerasi. Selain duplikasi, dia regenerasi, yaitu memperbaiki ataupun mengganti yang rusak. Karena setiap saat sel kita ada yang mati, ada yang rusak, langsung diregenerasi. Tapi masalahnya, kalau regenerasinya nggak benar Bapak Ibu, bisa tekor. Hilang seribu sel, tergantinya cuma 800 sel. Nah, itu susuk Bapak Ibu, tekor 200 sel. Ini masalah itu. Kemudian diferensiasi, menyusun bentuk sesuai dengan organ-organ kita, sesuai fungsinya, mata, kulit, rambut, dll. Itu adalah proses sel. Jadi sel itu ada tiga Bapak Ibu ya, kerjanya, duplikasi, regenerasi, dan diferensiasi, sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi proses yang itu normal adalah, kalau kita bisa prosesnya normal, duplikasi normal, regenerasi normal, diferensiasi normal, maka itu bukitnya sehat. Tapi kalau terjadi proses duplikasi, regenerasi, maupun diferensiasinya error, maka ada kecacatan. Kenapa ada orang bisa cacat, tidak sehat, atau sakit-sakitan, karena terjadinya proses tiga ini yang ada error Bapak Ibu, yaitu duplikasinya nggak benar, regenerasinya juga error, diferensiasinya error. Maka bisa terjadi orang ataupun anak yang muncul cacat, ataupun lemah dan sakit-sakitan Bapak Ibu. Pencetus daripada masalah kepada sel kita menjadi membuat bukitnya sakit adalah gisi. Jadi gisinya tidak cukup atau tidak sehimbang. Cairan tubuh atau darah kita terlalu asap, namanya asidosis. polusi, lagi-lagi ke tadi, toksin-toksin, rokok tentunya, alkohol, logam berat. Logam berat timbal, sekarang makanya digalakan mobilnya atau pokoknya listrik, karena tidak ada timbal dari bensin. Ini juga masalah timbal, itu sangat penarik. Logam berat itu ada timbal, ada arsenic, ada mercury, dan sebagainya. Lalu kelebihan obat. Ini obat-obat kimia yang terlalu banyak masalah, itu akan membuat tubuh kita menjadi lemah, misalnya sel kita akan melemah. Kemudian kurang istirahat punya Bapak-Ibu. Itu pasti kan pokoknya. Kemudian, apalagi? Nah ini dia. Bagaimana sekarang supaya sel tetap sehat? Konsumsi makanan yang harus yang tepat, konsumsi makanannya. Hindari merokok, tentunya hindari polusi, hindari terendam stres, olah nafas, itu juga sangat membantu. Kemudian, detox, jangan lupa. Kemudian istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, pemakaian obat adalah pilihan terakhir, Bapak-Ibu. Jadi, kalau bisa, obatnya adalah makanan kita. Makanan jadi obat, bukan obat jadi makanan kita, Bapak-Ibu. Sel untuk jaringan, jaringan untuk wargan, dan jadilah tubuh kita. Baik, kalau kita mau sehat, ataupun mau sakit, atau sehat, itu adalah pilihan kita. Kita menua itu pasti, tapi kalau menua tapi sehat, itu adalah pilihan, Bapak-Ibu. Setiap orang pasti menua, tapi kita bisa sehat saat kita usia serius, saat kita tua, itu adalah pilihan kita. Tergantung seberapa kuat kemampuan sel-sel tubuh kita memperbaiki diri untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Nah, ini yang namanya proses regenerasi. Nah, kalau kebutuhan sel untuk tetap sehat, perlu nutrisi, terutama protein, dan asam amino, itu harus lengkap. Enzim-enzim, yang tadi Pak Jarod bilang, enzim itu adalah mandornya. Sorry, enzim itu tukangnya ya Pak ya. Hormon itu enzimnya ya Pak Jarod. Sorry, hormon itu mandornya, betul? hormon mandor, enzim tukang. Nah, itu vitamin, mineral itu adalah bahan baku kerja-kerja itu. Nah, itu adalah membentuk rumah sehat. Nah, jadi ini semua vitamin mineral sebagai bahan baku, enzim, sebagai tukangnya, hormon sebagai mandornya. Nah, juga jangan lupa faktor transkripsi atau preparsnya. Dan tadi saya bilang, regenerasi kalau error, tadi mati seribu, munculnya cuma 800. Nah, itu jadi error. Itu jadi bukannya bermuda, tapi bermutu, bermuka tua. Bukan awet muda ya, jadi malah tambah tua. Nah, itu karena tekor selnya. Nggak bisa tergenerasi dengan baik. Nah, solusinya adalah namanya super green food. Makanan paling sempurna untuk sel tubuh. Kenapa? Ini bukan kita yang mengenai, ini sudah pakar-pakar yang menilai sendiri. Dan gabungan dari chlorella sororfiniana dan spirulina platensis. Jadi, chlorella Bapak Ibu sering dengar ya. Dan chlorella banyak sekali spesiesnya. Ada pironodosa, ada sororfiniana, nah yang diambil oleh KK atau super green food adalah chlorella sororfiniana, karena ada tinggi piparsien. Lalu spirulina platensis. Spirulina yang itu gandang laut, spesiesnya namanya platensis. Itu yang betul-betul mempunyai picosianin yang bagus, dan adegan kering juga sangat tinggi. Kemudian, apa sih kelebihannya? Kandungan utamanya dari istimewa dari SGF ini, dia ada pipars, Bapak Ibu. Pipars itu adalah untuk mempengaruhi faktor pembelahan sel dan juga untuk regenerasi selnya. Jadi, supaya duplikasinya itu nggak tekor dari Bapak Ibu. Kalau regenerasi seribu, copy paste, langsung seribu lagi. Jangan seribu jadi lapan ratus. Nah, ini dia. Piparsnya ada tiga, ada pipars alfa, pipars beta, dan pipars gamma. Kalau alfa, menindungi organ hati, ginjal, dan jatuh. Kalau beta menindungi dari jaringan adiposa dan kulit dan otak, kalau pipars gamma, menindungi khusus limpa dan pankreas. Makanya, SGF sangat bagus untuk orang-orang yang diabetes juga, Bapak Ibu, karena berkaitan kepada pankreas. Nah, kandungan istimewa SGF adalah korela growth factornya untuk mempertumbuhan. Makanya, jadi anak-anak pun boleh konsumsi. Bayi bisa konsumsi, ibu hamil bisa konsumsi, Bapak Ibu. Jadi, super green food ini 100% alami, bisa dikonsumsi oleh semua usia, bahkan sebelum lahir. Jadi, artinya menjadi dalam kulitnya, sang ibu. Jadi, ini pertumbuhan sangat bagus untuk anak-anak juga. Penggantian sel rusaknya mempercepat pemulihan penyakit. Kalau sedang pemulihan penyakit sangat bagus dibantu oleh SGF, picosianin dalam spirulinanya itu adalah fitokimia antikanker, polifenol sebagai fitokimia yang bersifat antioksidan kuat juga, tapi ini single antioksidan, klorofil, fitokimia berperan dalam pemulihan HP, hemoglobin. Jadi, kalau masalah-masalah darah, anemia, ini sangat bagus, Bapak Ibu, SGF ini. Dan, tentunya SGF ini padat gizi. Kalau kita lengkap, dia lengkap sekali. Asam peninunya lengkap, kemudian, ada 18 asam peninu lengkap, 12 mineral, dan 15 vitamin sudah lengkap semua, Bapak Ibu. Kalau kita lihat perbandingannya, Bapak Ibu, minum 10 butir SGF ini, super green food, asam folatnya setara dengan 10 kilo jeruk mandarin, Bapak Ibu. Mana mungkin kita makan 10 kilo jeruk, Bapak Ibu. Paling 1, 2, 3 butir. Ini 10 kilo jeruk asam folat, setara dengan 10 butir saja yang kita masuk setiap hari. 10 butir itu setara dengan jat besi 25 pisang, Bapak Ibu. 25 pisang itu sudah setara dengan 10 sama dengan 10 butir super green food, Bapak Ibu. Dan ini sudah terlihat di sini perbandingannya dari jar-jar penting tubuh kita. Ada vitamin E-nya, vitamin B12-nya, vitamin B1-nya setara dengan 3-5 potong besar tahu. Jadi kalau kita hitung, Bapak Ibu, 10 butir ini kurang lebih 10 ribu rupiah. Kalau dirupiahkan, coba Bapak Ibu hitung 10 kilo jeruk saja, Bapak Ibu. Ini mau mungkin kira-kira 300-400 ribu, Bapak Ibu. Setara dengan 10 ribu rupiah saja yang kita konsumsi. Nah, ini dia kecanggihannya super green food ini. Lalu manfaat super green food untuk berbagai kondisi, terutama untuk membantu proses penulihan berbagai penyakit karena dia ada kemampuan regenerasi selnya yang luar biasa. Jadi untuk menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau orang yang punya asam lampu tinggi, itu juga pengaruh ke asam tubuhnya tinggi juga. Makanya ini bisa dikendalikan untuk dengan super green food ini, Bapak Ibu. Kemudian manfaat untuk berbagai kondisi, regenerasi sel, kemudian menjaga keseimbangan asam basa tubuh, penyembuhan diabetes, galitus, dan hipoglikemia, kolesterol terlalu tinggi juga. Kemudian kesehatan saluran pencernaan karena tinggi seratnya juga. Penyembuhan sembelit dan wasir, meningkatkan stamina tubuh, meningkatkan produksi sel darah merah, HP, sangat bagus. eritrosit juga akan meningkat. Terus pencegahan dan penyembuhan sel gantung, perbaikan masalah mata karena dia tinggi lutein. Dia ada lutein yang sangat tinggi, jadi sangat bagus untuk masalah mata. Nutrisi untuk ibu hamil dan menyusui, bisa dikonsumsi dari kehamilan bulan pertama, Bapak Ibu. Silahkan. Nutrisi untuk masa pertubuhan untuk anak-anak sangat bagus juga. Jadi ini satu jenis super green food bisa untuk semua usia, dari yang sebelum lahir sampai sebelum meninggal, Bapak Ibu. Oke, itu dia. Super green food juga wajib bagi vegetarian karena biasanya vegetarian itu rawan kekurangan vitamin B12-nya. Dan karena vitamin B12 banyak ditembakannya di produk hewani. Sedangkan vegetarian ditembakannya hewani. Kemudian kekurangan vitamin B12 bisa menyebabkan anemia peridisiosa. Anemia tipe ganas yang dapat menyebabkan gadalnya, sum-sum turang. menghasilkan sel darah merah. Jadi Bapak Ibu, seseorang yang kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia yang masalah tipe ganas ini. Manfaat super green food untuk berbaik kondisi, untuk dianjurkan sekali untuk membantu pemerintah mah. Ini tadi yang ada masalah lambung, sangat bagus untuk masalah mah. Gangguan pencernaan, diabetes, stroke, jantung, kolesterol tinggi, hipertensi, CA, tumor, gangguan mata, anemia, kegembukan, urus. Ini orang-orang yang kurus juga ditambah dengan super green food bisa. Masalah wasir, jerawat, gangguan syarab, dan pengentalan darah. Ini juga sangat bagus untuk salah satu membantu pencairan darah. Jadi dari badan menung obat-obatan yang pengencar darah, ini salah satunya. Bapak Ibu juga membantu mengencarkan darah. dosis standara konsumsi untuk dewasa yang sehat 5-10 tablet untuk menjaga kesehatannya. Kalau untuk yang sudah 40 ke atas harus 10 tablet, Bapak Ibu. Bagusnya sehari itu. Bisa dibagi 3, seperti panjang luk, 3, 3, 4, juga bagus. Atau mau 2x5, boleh. Kalau mau bisa 3x, lebih bagus. Bisa dibagi 3. Kalau yang sakit, yang sedang sakit, dosis 10, 20, sampai 30 juga boleh. Tidak ada overdosis, Bapak Ibu ini food. Teman-teman dokter yang menerapkan perbaikan CA itu sehari bisa dikasih sampai 2, 3x10, 3x15 per hari itu dikonsumsi pasien-pasien. Kemudian untuk anak-anak yang untuk menjaga kesehatan, 3-5 tablet. Kalau anak-anak sedang sakit, bisa 5-10 tablet. Cara konsumsinya dikonsumsi 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Jadi ini dibedakan dengan obat dokter. Kalau misalnya saya memakan obat dokter, bisa dimakan juga tapi dibedakan 1 jam sedangkan dengan obat dokter. Siapa yang boleh mengkonsumsi, semua usia, Bapak Ibu. Tidak ada batasnya lagi. Sebelum lahir sampai sebelum meninggal. Baik, Bapak Ibu ini diproduksi di Taiwan. Super green food. Kalau tadi kita bicara Romil Korea, Erom. Kalau ini Tung Hai namanya. Fedan. Kalau namanya misalnya Fredan. Disebutnya juga bahasa mandariannya Tung Hai. Itu adalah di strategic partnernya KK. Ini produksi di Taiju, di Taiwan. Ini menguasai hampir 80% pasar florella spirulina dunia, Bapak Ibu. Suplai ke Jepang. Sangat banyak suplai ke Jepang. Dan ini kolam-kolamnya, Bapak Ibu, itu semua dijemur di matahari. Ini semuanya ganggang, Bapak Ibu. Ganggang air tawa, ganggang air laut, semua dikombinasi di sini. Dan KK Indonesia punya tiga kolam. Tiga kolam ini sekitar sudah booking. Dan yang lainnya punyanya Jepang. Dan dikirim juga ke NASA. Ke Amerika juga dikirim untuk para astronotnya pada minum super green food ini, Bapak Ibu. Dan Tung Hai ini berdiri tahun 1954, Bapak Ibu. Jadi perusahaan ini membuat perusahaan ini dari tahun 1954 untuk makanan seperti yang vegetarian, yang mereka produksi, kemudian juga ada real estate, rekreasi, hiburan, semua ada di sini untuk produksinya namanya VEDA. Kemudian divisi makanan kesehatannya namanya ini pabrik micro alga yang tadi itu untuk skorela sama spirulina. Fasilitasnya sangat bersih sekali, ketat. Saya juga waktu itu pergi ke sana, ke Taiwan. Pembudidayaannya sudah sangat-sangat bersih, sangat diperhatikan lingkungannya juga. Nah ini kami ke sana, lokasi pabriknya berangkat dari atas dan kita langsung ke area ini punyanya keke, super green apa, kolahnya. Dan ini kita bersama beberapa teman berangkat di sana. Waktu itu 100 orang lebih, ini saya foto dengan ibu saya dan para papa saya, ada ibu petua dengan papa saya ikut waktunya ke Taiwan juga. Nah ini kita ada di Tung Hai, Glorela, spirulina di sana pabriknya. Penghargaan sudah sangat banyak dari dunia maupun di China, di Taiwan juga mendapatkan dari berusaha maupun penilai-penilainya di sana. Baik, itu adalah sekilas mengenai super green food. Jadi super green food ini adalah untuk sel. Nutrisi sel kita Bapak Ibu memang butuhkan mikronutrisi 15 vitamin, 12 mineral, 18 asam keminum. Sudah lengkap semua. Ini alga, satu tumbuhan yang diciptakan Tuhan yang sangat lengkap. Bapak Ibu makanya disebut super food. Begitu Bapak Ibu untuk sel-sel regenerasi maupun duplikasi sel lebih cepat lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Joss. Ini banyak pertanyaan malah mengenai niwana dan kanker. Jadi teman-teman nanti saya post ulang karena niwana itu belum lama baru minggu lalu dan berapa hari yang lalu saya post di WA Group mengenai webinar yang judulnya Nutrisi Alami untuk kesehatan tapi di caption waktu nge-post itu pun sudah saya sengaja saya tulis orang mium kista kanker tiroids wajib menyima ini. Tapi kalau misalnya terlewat atau mungkin yang bertanya soal kanker-kanker ini bukan anggota WA Group PHS tapi diundang oleh orang lain silahkan hubungi yang mengundang tadi bilang aja mau masuk WA Group PHS gratis. Kita nggak belajar olah nafas gratis. Tiap pagi Zoom dengan saya pribadi jam 5.30 sampai jam 7.30 juga gratis. Jadi kita bisa tanya-jawab tapi pagi hari itu lebih banyak prakteknya karena olah nafas juga penting selain olah tidur olah menu maka olah nafas penting banget. Bahkan misalnya tanpa olah nafas mungkin Anda butuh niwana misalnya nembok dengan olah nafas cukup tiga jadi dosisnya bisa berkurang lebih banyak. Bahkan ada orang yang dengan olah nafas aja lalu suplementasinya ala kadernya aja sembuh apalagi dikombinasi tentu jauh lebih bagus lagi karena olah nafas itu juga trigger untuk olah hati olah pikir. Nah olah hati olah pikir ketika pikirannya benar perasaannya benar hatinya benar hatinya benar hormonnya bagus banget padahal hormon itu mandor tapi juga nggak bisa wah yang penting hatinya gembira Pak istilah saya itu kalau hormon itu mandor enzim itu tukang nutrisi itu bahan baku tukangnya ada mandornya ada bahan bukannya nggak ada kalau bahan bakunya nggak ada ya mandor sama tukangnya ngobrol nggak bikin rumah kesehatan jadi semuanya perlu itu yang disebut dengan kesembuhan holistik atau functional medicine jadi olah nafas perlu olah batin perlu olah pikir perlu body stretching perlu juga ini barusan yang minta izin pengajar body stretching pengajar yoga juga tapi kan nggak bisa juga orang yoga dok makan nggak benar sakit juga Pak itu ada orang pengajar olah nafas keluarganya meninggal ya meninggal kan macam-macam kalau bicara meninggal tapi orang kanker juga ada juga Pak itu kanker kok malah apa namanya banyak ngajar nggak bersembuh sekali lagi kesembuhan itu aspeknya banyak walaupun ngajar mengenai nutrisi tapi gimana dengan hatinya dengan batinnya bagus Pak gimana metabolismenya gimana olahraganya gimana tidurnya makanya ini adalah bagian dari itu oke silahkan Pak ada pertanyaan yang seputar sekarang super green food balik lagi mengenai romil juga boleh beberapa pertanyaan yang yang tadi sudah saya jawab di chat silahkan dibaca jawaban-jawaban saya di setiap chat jadi kalau ada pertanyaan baru silahkan untuk ditanyakan boleh kembali pertanyaan mengenai romil ataupun SGF ada beberapa pertanyaan tapi ya mungkin saya akan tanyakan lagi ke Pak Josh untuk menekankan mengenai yang super green food ini untuk menjaga kesehatan itu dosisnya berapa dan minumnya kapan apa saat makan sebelum makan sudah makan kalau sehari tiga kali itu berapa berapa putir ya kalau untuk menjaga kesehatan itu Bapak Ibu tadi sudah sampaikan bahwa untuk dewasa itu 5-10 yang terbaik kalau usianya sudah di atas 40 tahun ataupun 30 tahun itu sudah harus minimal 10 10 butir sehari jadi dibagi tiga boleh paling minim dibagi dua jangan sekaligus 10 tapi 2 kali 5 atau 3 yang seperti panjarok 3, 3, 4 itu oke itu untuk menjaga kesehatan jadi dari usia dewasa 18 ke atas sudah oke harus minumnya itu Bapak Ibu tapi kalau untuk yang sakit harus ditambah kalau yang sudah sakit boleh ditambah langsung ditambah jadi selain sebesar jadi 20 waktu kemarin anak saya sempat kena BB trombosit turun trombositnya turun dari 150 ribuan turun menjadi tinggal 75 ribu nah dalam satu hari dikasih waktu itu 3 kali 10 tapi digerus jadi si tablet-tabletnya itu pakai sendok dihancurkan dikasih air diminum itu 3 kali 10 dalam satu hari 150 ribu lagi Bapak Ibu jadi itu dokternya bilang Pak setiap hari di cek betul kita cek aja setiap hari jadi hari pertama 70 ribu hari kedua di cek jadi 150 ribu ini bingung yang ngeceknya ini dikasih makan apa ya dikasih minum super green food itu Bapak Ibu 3 kali 10 30 putir itu saya ngasihkan sendiri anak saya kena BB trombositnya dalam sehari setengah balik lagi itu aja Bapak Ibu sudah langsung sangat bagus untuk masalah darah untuk perbaikan fungsi fungsi darah eritrositnya makanya yang masalah anemia masalah-masalah yang hubungan dengan hemol biotika ataupun masalah masalah darah sangat baik SBR oke ada pertanyaan yang mengulang yaitu mengenai ada dua pertanyaan dari satu orang pertama penjelasan tentang tadi SKF untuk membantu menggemukkan yang kedua sekaligus minta penjelasan tambahan atau ulang mengenai detok itu outputnya tentang detok tapi sebelumnya disuruh dijawab ya yang detok bukan yang SKF tadi waktu detok yang romil jadi SKF bukan untuk detok yang detok yang romil nah ini pertanyaannya adalah pertama mengenai SKF gimana kok bisa menggemukkan kenapa atau saya itu baru mengenai detok silakan Pak baik jadi kenapa SKF bisa membantu untuk bisa perbaiki berat badan yang underweight karena memperbaiki metabolisme Bapak Ibu jadi kenapa seseorang itu bisa kulus kenapa seseorang bisa gemuk itu masalah metabolisme Bapak Ibu metabolisme lemaknya lambat metabolisme lemak karbonya metabolisme karbonya lambat jadilah itu obesitas ada masalah diabetes metabolisme proteinnya lambat asam purat nah jadi Bapak Ibu semua masalah metabolisme termasuk masalah berat badan jadi kalau berat badan itu bisa meningkat karena apa metabolisme-nya yang tadinya terlalu cepat dinormalkan kembali normal karena tubuh manusia ini pintar Bapak Ibu kalau sudah sel-selnya baik dia akan kembali baik lagi masalah metabolisme-nya jadi metabolisme-nya tidak terlalu cepat Bapak Ibu makanya apa yang dikonsumsi akan meningkatkan berat badannya kalau orang yang tergendukan juga metabolisme-nya lambat Bapak Ibu diseimbangkan sehingga dia nanti memperbaiki metabolisme sehingga berat badan bisa turun jadi masalah di metabolisme Bapak Ibu maka tadi di penjelasannya lebih ditekankan mengenai makanan sel ya Bapak Ibu betul selnya jadi dari sel membaik metabolisme membaik karena semua fungsi tubuh itu dari sel Bapak Ibu yang bagian terkecil tubuh kita dan soal detox tadi Pak output detox output detox itu yang ditanyakan maksudnya bagaimana hasilnya atau apanya hasilnya ya hasilnya mungkin kalau kita sudah bersih toksin-toksin membersih kulit akan bagus berat badan turun otomatis karena racun-racun kebua kemudian kita jauh lebih fit otomatis karena toksin itu mempengaruhi kepada itu melemahkan tubuh kita loyok letih lelah cepat lelah itu salah satu kebanyakan toksin nah ini model Pak Jarop ini ini gak gak lelah-lelah ini gak apa toksinnya pada takut sama Pak Jarop ini kalau secara ini ada gak Pak apa kan ada orang yang misalnya ngajari detox ya lalu outputnya itu saya ini menaksirkan pertanyaannya aja di tempat lain misalnya ini nih nanti kalau kamu detox ya keringat kamu bau BAB kamu hitam kamu bisa warna begini kayak gitu-gitu ada gak apa kejadian atau mengalami hal seperti itu sebagai tanda detox ketika menggunakan ada jadi gejala-gejala itu juga ada yang mengalami seperti tentunya karena kan racun lagi dibuang racun lagi dibuang bisa muncul ke permukaan itu bisa di kulit bisa di kotorat kita ya kan misalnya faces kita berubah warnanya jadi memang terjadi Bapak Ibu dan itu proses pembuangan kita kan melalui kulit melalui pencernaan kita melalui khusus jadi itulah semua akan fungsi detox kita dimaksimalkan dengan adanya si rolonil nanti keluar ke tempat-tempat pembuangannya itu melalui kulit melalui BAB kita ataupun BAK kita buahnya kecil kita disitu toksin-toksin semua terbuang kecuali logam berat nah kalau logam berat toksin logam berat sama toksin radiasi nah besok radiasi kita bahas kan radiasi juga masuk toksin Bapak Ibu sesuai WHO sesuai WHO radiasi itu termasuk karsinogenik tipe 2B setara dengan pesticida jadi radiasi dari elektronik HP wifi laptop dan sebagainya itu setara dengan karsinogenik 2B setara dengan pesticida jadi Bapak Ibu untuk mengeluarkan racun kecuali logam berat romil bisa nah kalau logam berat yang seperti timbal arsenik merkundi dan sebagainya itu kerjanya super green food super green food itu membantu detoks logam berat begitu kalau ukuran dia ada racun atau bebas racun kalau dengan alat kira-kira alat apa ya Pak yang biasa mengukur hal itu belum ini Pak kalau untuk untuk alat kayaknya belum ada tapi ciri-cirinya orang itu kelihatan nah ciri-ciri orang itu sudah banyak toksin itu kelihatan Bapak Ibu kalau QRMA di dalam QRMA itu ada alat mendeteksi racun dalam tubuh ada pesticida lalu logam berat itu terdeteksi dari QRMA tetapi kalau yang pengawet perasa itu gak ada tapi kalau logam berat kemudian ada toksin pesticida radiasi itu terukur di QRMA paling gak kan bisa jadi misalnya sebelum lakukan detok Anda tes QRMA lalu lakukan detok selama satu bulan disitu tes lagi itu kalau output yang mendalam arti karena kalau misalnya outputnya berupa gencingnya warna BAB-nya warna keringatnya bau tidak semua orang sama jadi ada yang racunnya banyaknya lewat keringat habis waktu detok waduh keringatnya bau sampai baunya gak hilang tapi ada yang keringatnya biasa aja tapi BAB-nya tapi yang yang lebih terukur menurut saya ketika diukur pakai alat QRMA QRMA itu tadi Pak logam berat pesticida radiasi itu bisa terdeteksi lumayan lah paling enggak ada alat yang ukurnya misalnya QRMA-nya seberapa akurat kalau bicara akurat gak mungkin 100% tes kalau mau tapi kan dengan indikator 90% indikator sebagai bentuk output yang lebih ada angkanya angkanya bisa diperbandingkan before after oke kalau ada hormon estrogen agak over sarannya suplemen yang mana nah itu biasanya kalau keseimbangan hormon itu terjadi karena dalam tubuhnya terjadi sel-sel tubuh metabolisme tubuh terganggu maka memakibatkan keseimbangan hormonnya terganggu juga jadi bisa over ataupun under jadi bisa kurang bahkan berlebih estrogennya ataupun berbagai hormon lainnya nah itu biasanya kita berbantu perbaikannya dengan niwana karena penyebab kegangguannya itu radikal bebas radikal bebas mengganggu kepada sistem keseimbangan hormon nah niwana ini dibantu dengan super green food oke biar jelas ya niwana sama super green food sama juga berarti untuk orang kanker ya IGF harus dikunyah atau diisap atau dicairkan jadi SGF simpelnya ditelap langsung ditelap langsung pakai bentuknya butir butir-butir butir kecil-kecil gitu gampang tapi bisa dikunyah dikunyah ataupun dihancurkan dengan dikasih air itu lebih cepat terserap lebih cepat terserap oleh darah kita gitu karena kalau kita masuk telur langsung ke pencernaan kita dulu masuk ke lambung usus besar ya kan perlu waktu kurang lebih setengah jam lebih tapi kalau kita hancurkan atau kita kasih cairan itu menjadi cairan hubung terserapnya lebih cepat lagi Bapak Ibu bisa setengahnya bisa setengah daripada masuk ke lambung dulu itu muter-muter Bapak Ibu lambung dulu usus halus dulu diserap baru di alirkan kalau itu langsung karena cair saya telan aja ada yang punya enak seperti kacang aku cobain bisa hijau-hijau aja paling mulutnya hijau-hijau kasih air aja belum benar coba boleh pakai kacang anak-anak kecil pada makan anak-anak kecil pada suka padahal boleh kasih cucu silahkan Pak itu kasih mereka itu sangat bagus QRMA QRMA itu dua minggu sudah bisa berubah Bapak Ibu karena fluktuatif kalau Anda mengalami perubah Anda stres Anda perubah berubah pola makan mulai diet tapi biasanya orang itu 21 hari untuk perubahan yang lebih nyata itu minimal 21 hari Anda sudah ketahuan ketika saya QRMA misalnya pankreas saya di kuning di merah itu agak panjang sekarang saya sudah hijau semuanya lalu dulu ada racun di rambut ada pembuluh darah jantung arteri saya skala merah saya olah nafas dua bulan yang perbaikan kelistrikan jantung itu sekarang sudah di hijau semuanya jadi tergantung kondisinya ketika dikombinasi olah nafas dan suplementasi nanti Anda akan lebih cepat lagi Anda boleh tiap itu murah sekali kalau di Bandung di tempatnya Pak Joss 100 ribu kan lagi ada promo harusnya 150 hanya menjadi 100 ribu kalau Anda ikut beberapa acara PHS malah kadang-kadang ada yang free ada yang bayar 150 ribu ada yang 100 ribu jadi beda-beda tergantung siapa partner yang kita ajak di camp malah kita kalau camp yang November nanti kita free gratis tapi yang tes lainnya kayak pengujian antioksidan nambah 50 ribu pengujian kesehatan pengguluh darah nambah lagi 100 ribu pengujian IMT tapi yang lengkap itu tambah 50 ribu jadi ada beberapa pengujian kalau kayak HPA1C tapi itu udah semuanya udah di bawah standar ya misalnya kayak HPA1C harinya 300 waktu camp cuma 150 ribu jadi pengujian-pengujian dengan alat itu membuat kita lebih yakin misalnya kayak olah nafas sebelumnya antioksidan dalam tubuh kita berapa olah nafas satu jam aja naik jadi apalagi ditambah dengan suplemen antioksidan kenaikannya double jadi tapi hanya antioksidan kok tanpa olah nafas kenaikannya juga gak sebanyak ketika dikombinasi jadi ketika diukur diukur diteliti diukur itu saya sendiri jadi semakin yakin bahwa namanya holistik itu pendekatan untuk sembuh itu menyeluruh olah nafas iya makanannya dibenerin nah makanan lengkapnya tidak bisa lengkap ya suplemen kalau Anda bisa makan dalam satu hari 48 macam sayur dan buah dikombinasi Anda gak butuh suplemen tapi kalau gak bisa saya aja gak bisa oke apakah SGF ini bisa menambah darah bukan menambah darah jadi memperbaiki kualitas darah dan metabolisme membaik otomatis produksi darah dari liver akan jadi tidak otomatis langsung SGF menambah darah tapi SGF itu memperbaiki sel-sel hati sel-sel hatinya bagus kembali yang tadinya fungsinya menurun pabrik darah adanya di liver Bapak Ibu ada di hati jadi kalau hatinya bagus otomatis produksi darah normal atau dikombinasi dengan raw meal tadi ya yang untuk naikkan hemoglobin kalau SGF memperbaiki khusus untuk darah sangat bagus kalau raw meal dia lebih ke detox dan enzim lebih tingginya untuk enzim embryo dengan detox kalau super green food dia memperbaiki sel terutama sel hati sel hati akan bisa memperbaiki kualitas jumlah darah yang kekurangan makanya untuk anemia sangat bagus ada yang nanya ini dari Pak Sweichen dari Medan Pak apakah boleh SGF di-black sekaligus dengan raw food sehingga jadi smoothie ya boleh tidak ada masalah karena itu dia sama-sama raw sama-sama raw tapi kalau raw meal tadi kan dikocok di-shake gitu tapi kalau masuk kiri hancurin dulu SGF-nya dihancurin dulu oh digerus dulu ya SGF-nya digerus dulu bubuknya dituangkan ke situ itu pakai sendok hancur Pak pakai sendok aja hancur Pak nggak usah pakai tumbuk kalau obat di apotek itu harus ditunduk Bapak Ibu keras sekali kalau ini pakai sendok aja hancur Pak makanya anak-anak kecil bisa punya hancur gitu yang 2 tahun yang 2 tahun 3 tahun itu pada suka Bapak Ibu bayangan kita kan superman itu kan obat itu kan pahit superman pahit ini nggak enak ya enak-anak aja suka enak-enak kayak kacang kalau gitu kunyah aja deh kunyah terbaik Pak paling hijau-hijau intinya ini ada satu pertanyaan lagi terlalu banyak konsumsi obat kimia pendengaran saya jadi terganggu apa bisa dengan SGF ya jadi tentunya ke THT pasti itu minta sarannya kalau supergreen food itu akan memperbaiki sel-sel ke sel-sel ke telinga sekarang telinganya pun akan terbentuk dari sel jadi sel di mana tubuh kita yang bermasalah regenerasi selnya akan terbantu dengan SGF makanya supergreen food ini bisa menjadi tanda kutip makanan seperti obat untuk segala karena memang sel hubungannya sel hati sel otot sel saraf sel imun sel telinga semua sel otak apapun tubuh manusia itu kan dari sel jadi ini adalah makanan mikronutrisi untuk sel-sel terkecil tubuh kita begitu Pak jadi jawabannya bisa membantu tapi tentunya mungkin harus ada konsultasi dengan THT apa tindakan-tindakan mungkin yang harus diambil untuk membantu tapi kalau perbaikan selnya bisa dari supergreen food saran saya untuk pendengaran tambah olah nafas kenapa begitu karena ketika orang berolah nafas maka nanti mungkin awalnya awalnya yang gak biasa terutama yang olah nafas Wim Hof 2 itu nanti pas tahan nafas yang grade ketiga keempat itu kayak kadang di telinga ini kayak ada tekanan tapi itu normal gak masalah nanti setelah bulan kedua ketiga yang terjadi itu telinganya peka banget jadi contohnya saya itu waktu udah mulai masuk bulan ketiga olah nafas saya pikir rumah saya itu listriknya voltasenya naik turun padahal saya dibintaruh di sebuah klaster yang cukup bagus yang itu gak pernah terjadi kenapa saya menduga listriknya naik karena tiba-tiba bunyi kan saya ada ikan koi itu airnya grojokannya itu kok jadi kenceng semuanya ini listrik apa naik ternyata bukan grojokannya tambah kenceng telinga saya yang tambah tajam jadi sekarang ini kalau saya di kamar Bapak Ibu itu saya bisa begini setiap sama istri ada motor datang dua gak ada belum sebentar lagi atau ketika ada tamu ada tukang gojek nganter itu serubah itu gak ada yang denger itu ada panger ada yang ngetok kalau kamu denger rumah saya halamannya 1500 meter terus rumah saya lantai satunya 400 meter jadi rumah saya gede halamannya gede jadi sering kalau kita di kamar ada orang ngetok-ngetok gak denger sekarang telinga saya jadi super bahkan ekstrimnya kalau saya lagi tidur malam hari lalu dalam keadaan gelap saya bisa ambil raket ini 60 cm arah kiri ini 30 cm arah kanan ini jadi gak pakai begini-begini saya ambil merem saya ambil tidur kenapa telinga saya jadi peka banget setelah saya olah nafas jadi kacamata pun lepas ya beberapa peserta pola hidup sehat juga sudah lepas kacamata jadi saya menyarankan teman-teman tekun olah nafas apalagi ditambah dengan suplementasi ini kombinasi yang keren banget termasuk Mas Gunggung juga dia konsumsi spirulina walaupun jujur merek yang berbeda dia tidak kalau ini kan spirulina dan chlorela digabung jadi satu tapi yang saya mau ceritakan bahwa Mas Gunggung guru olah nafas pun dia juga suplementasi jadi karena emang kalau misalnya olah nafas untuk energinya kelancaran energi tubuhnya metabolismenya tapi bahan bakunya apa makanya ketika bahan bakunya dibetulin tapi ada juga orang yang sudah makan suplement macam-macam tidak sembuh-sembuh coba tambah olah nafas jadi nanti ini akan membuat jauh jauh lebih maksimal untuk menaikan berat badan supaya ideal bisa minum SKF atau mungkin pertanyaannya tips menaikan berat badan bukan hanya SKF saja untuk menaikan berat badan Pak Jos bisa Pak jadi karena metabolisme kembali lagi kepada metabolisme kalau sepuluh memperbaiki metabolisme tubuh kita pintar jadi kita akan terbantu setelah metabolisme membaik akan kembali ke semula kembali ke yang ideal tapi juga boleh ditambah dengan olah nafas olahraga untuk bisa kita kalau perlu ke gym silahkan untuk latihan otot dan sebagainya stretching bodi stretching ataupun olah nafas sangat suaranya terputus suaranya Pak Jos terputus oke sambil nunggu suaranya balik saya tadi sempat suaranya keputusan sudah sekarang sudah ada lagi tapi tadi sempat ada lagi ini agak mungkin signal satu pertanyaan lagi setelah itu mungkin ada pesan ini satu lagi soal sakit mungkin ada yang bertanya tadi ada yang bertanya emang kita taruh di terakhir Pak mengenai harga harga dan dimana beli kalau sakit luntut sebaiknya minum apa oke kalau untuk luntut Bapak Ibu kalau masalah sendi tentunya ini kalau radang sendi kita harus kasih peradangannya ya dengan omega 3 lalu ataupun bisa dengan vitanya S.O.P salmon yang ada kolagen itu sangat membantu untuk masalah-masalah luntut sendi sendi kalau nyerinya pakai bio-multicrip BMC kita untuk antinyerinya jadi ada antinyeri saya pas nggak ada tapi kolagen itu saya sepertinya ada disini ya udah soalnya muncul tadi sempat hilang oke sekarang saya ganti Pak Ibu yang sakit lutut ya teman-teman S.O.P itu namanya salmon peptide itu mengandung kolagen ya kita nggak saya nggak karena memang nggak dibahas jadi saya nggak siapkan contoh unggusnya itu omega 3 ada saya ada disini ada memang saya saya omega 3 ini omega 3 ya omega 3 nya ini spesialnya adalah EPA dan DHA nya 70% jadi putirnya kecil cuma 500 miligram tidak seperti yang lain omega 3 yang gede-gede susah itu 1000 miligram tapi EPA dan DHA nya jumlah miligramnya itu sama dengan yang diminyak ikan 1000 miligram yang lain jadi istilahnya EPA DHA nya konsentrasinya menjadi lebih tinggi itu istimewa ini saya lihat dibandingkan dengan berbagai merek omega 3 yang lainnya jadi sudah terjawab sekarang untuk pertanyaan harga dan mungkin ada program bonus yang lain silahkan Pak Joss baik jadi untuk langsung kita bahas disini untuk harga harga satuan produknya untuk Super Green Food itu harganya 230 ribu rupiah per botol isinya 150 tanda kalau Vita Yang Romil itu 530 ribu per box isinya dalam box itu saset 10 saset nah Bapak Ibu ini adalah harga satuan dari produk Vita Yang Romil dan Super Green Food ada harga paket yang sekaligus Bapak Ibu nanti sebagai mendapatkan kartu diskon atau member KK supaya Bapak Ibu kalau pemberian bisa dapat harga diskon yang lebih besar lagi nanti antara 10 sampai 30 sampai 40 persen itu ada paket yaitu namanya paket bis ini adalah 3 box Romil dan 2 Super Green Food 150 tablet harganya Rp2.150.000 sudah termasuk membernya KK bisa memiliki 70 produk kita dengan diskon 10 sampai 40 persen terus kemudian otomatis mendapatkan juga website kemudian juga dalam jaringan akotik PHS-nya Pajarot tentunya sudah masuk otomatis sebagai terdaftar sebagai berat di PHS nah ini paketnya 3 Romil dan 2 botol Super Green Food 150 tablet harganya Rp2.170.000 kemudian satu lagi ada paket yang SGAF dengan Romil tapi jumlahnya lebih sedikit yaitu 2 box Romil dan 2 Super Green Food yang 50 tablet kalau yang tadi 150 tablet kalau yang ini hanya 50 tablet dan 2 Romil harganya 1,3 juta sudah termasuk juga member KK dapat kartu diskon ada kartu diskonnya juga ada e-onnya Bapak Ibu dan ini bisa untuk masuk juga sebagai web atau TPHS nah ini harga paketnya kalau harga satunya tadi Rp2.30.000 dengan Rp5.30.000 kalau untuk paketnya ada yang Rp2.150.000 3 box Romil dan 2 botol SGF 150 atau yang 2 box Romil dengan 2 SGF 50 tablet itu dia itu dia Bapak Ibu untuk harganya nah jadi Bapak Ibu untuk kesehatan health is not number 1 setuju gak Bapak Ibu sehat itu bukan nomor 1 Bapak Ibu setuju gak Bapak Ibu ada yang setuju atau gak setuju ya Bapak Ibu sehat itu bukan nomor 1 tetapi sehat itu adalah satu-satunya Bapak Ibu karena kalau sudah hilang susah Bapak Ibu untuk kembali lagi jadi health is the only one but it is not number 1 but the only one Bapak Ibu jadi pentingkanlah kesehatan kita peduli untuk kesehatan kita mari kita bangun rumah sehat kita dengan berbagai cara dengan sudah diadir Pak Jarod mengajarkan orang nafas orang hati orang pikiran orang menentu termasuk punya sepuluh menit yang ada untuk bersih teracun baik sel regenerasi sel kita dengan super green food dan ruang lain demikian terima kasih Pak Jarod informasinya seperti ini oke terima kasih Pak Jos dan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir jadi kita sudah selesai nanti informasi lanjutannya ada dua cara yang pertama kalau teman-teman yang memang bukan anggota PHS tapi hadir di Zoom ini karena diundang oleh istilahnya itu namanya reseller apotek PHS atau jaringan apotek PHS nah teman-teman hubungin yang undang karena nanti teman-teman bisa mendapatkan produk-produk tadi dari pengundang Anda jadi Anda ikut Zoom ini diundang oleh siapa bahkan mungkin kalau suatu Zoom-Zoom berikutnya bukan jaringan saya pun juga gak apa-apa misalnya jaringan yang lain dari produk yang satu perusahaan mau undang acara seperti ini boleh dan Anda berarti hubungin pengundang atau Anda sendiri ternyata sudah menjadi member ya sudah tinggal beli aja cuma selama ini mungkin jadi kurang yakin dengan seminar ini diyakinkan tapi kalau Anda belum memang anggota dari grup saya dan taunya dari saya ya nanti Anda jadri saya aja untuk bagaimana bisa membeli tadi dengan harga murah harga ada paket yang tadi harga satuan yang misalnya itu pas gak mau ribet jadi member segala macam saya mau beli aja ya itu pun kalau membelinya bukan satu ya paket dua atau paket tiga harganya udah jauh beda sekali jadi mungkin yang saya tunjukkan yang dibahas hari ini aja sebentar saya tidak blur supaya kelihatan nah ini tadi kan 500 530 ribu begitu beli dua aja 850 ribu beli tiga 1,2 ini kalau satu 530 tapi Anda masuk apotek PHS klik gitu ya dari seluruh Indonesia Anda klik Anda bisa beli beli sendiri kalau udah biasa beli online Anda bisa lihat nanti ada paket satuan paket dua paket tiga nah itu aja udah beda harga tapi dari harga paket tiga ini mau lebih murah 10% lagi ya Anda harus jadi reseller atau jadi agen misalnya Anda daftar nanti saya jelaskan caranya Anda boleh menghubungin saya Anda boleh menghubungin pengundang Anda jadi ini kan acara gabungan dari berbagai jaringan tapi memang jaringan di bawah apotek PHS Anda nanti bisa dengan demikian kalau memang namanya suplemen kesehatan itu kayak saya diabetes saya akan makan romil istilahnya sampai Tuhan panggil jangka panjang karena jangka panjang menjadi member ada itu kayak penambahan biaya membernya itu kecil banget sebenarnya karena setelah itu berikutnya akan mendapat 10% termasuk dari harga potongan tercuali benar-benar ada juga yang lupa aku ngkap gini-ginian saya beli lewat Pak Jarot aja ada juga yang begitu sesibu-sibunya saya saya layani juga walaupun belinya 200 ribu untungnya 10% dapat 20 ribu ngisi datanya belum lagi saya gak punya e-banking istri saya ada tapi kalau dia lagi di Singapura habis ngisi-ngisi saya dari sepeda ke ATM agak pacar olahraga kita tetap layanan beli 200 ribu untungnya 10% 20 ribu saya gak bisa beli ya sudah lah gak apa-apa lah pelayanan aja kan hidup gak harus untung paling gak gak rugi untung 20 ribu gak apa-apa lah teman-teman boleh aja selama saya ada waktu tak selip-selipkan bisa itu aja selamat malam sampai jumpa besok malam kita akan ada lagi nanti saya post di WA Group mengenai acara ya kalau gak bisa ikutkan ada rekamannya ya makasih sekali lagi terutama makasih Pak Jos selamat malam selamat malam dengan senang hati semua semoga bermanfaat terima kasih terima kasih selamat malam